Salah satu hak anak yang mesti diberikan oleh orang tua adalah memberikan nama yang terbaik. Nama yang terbaik dalam hadis Nabi SAW adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dan juga Abdul Haris dan lain sebagainya. Atau nama-nama para nabi diberikan kepada anak. Intinya nama-nama yang terbaik. Jangan sampai nama-nama itu akhirnya membuat anak dibully, membuat anak dikatakatai dan sebagainya. Sejatinya orang tua berusaha untuk memberikan nama yang terbaik. Nama yang memberikan motivasi kepada anak. Namun ketika Qadarullah umpamanya ayahnya dulu mungkin kita tidak tahu apakah mungkin karena kejahilannya dan sebagainya memberikan nama yang tidak baik. Maka apakah boleh diganti nama itu? Para ulamah memberikan penjelasan diantaranya adalah Asyik Abdul Aziz bin Amdillah bin Bas rahimahullah. Beliau mengatakan boleh. Boleh dan tidak perlu diakikahkan. Dan tidak perlu diakikahkan. Karena akikah itu hanya sekali dalam seumur hidup ketika kita lahir umur 7 hari atau 14 hari atau 21 hari. Tak begitu. Nah jadi ketika kita sudah besar lalu kita Qadarullah mungkin kita melihat nama ini tidak layak ataupun akhirnya membuat orang lain membuli kita. Mengatai-ngatai kita umpamanya maka tidak mengapa dirubah apalagi negara kita juga melalui hidup capil sekiranya memberikan ruang bagi siapa yang ingin mengubah namanya dengan nama yang lain. Dan sekali lagi saya sampaikan terkait dengan akikahnya tidak ada akikahnya meskipun dia berganti nama. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih. Terima kasih.